Hai teman-teman semua apa kabar berjumpa lagi dengan saya Pak Eko di video kali ini saya ingin menunjukkan ke teman-teman semua bagaimana cara setting ya setting ONT Expon GM220s Hai ini saya akan coba setting pertama kita cek dulu koneksinya nah ini kita harus koneksikan dengan Hai konti atau onunya ya cm220s ini saya koneksikan dulu hai oke di sini kalau sudah terkoneksi kita akan coba buka settingannya ke web web settingnya dengan mengetikkan alamat IP 192.168.1.1 Oke kita buka ya Nah ini kebetulan memang Hai hak dari ggc-link ya ini ini untuk settingan password atau username dan passwordnya itu super admin passwordnya itu ggc-link is the best Oke nah Hai untuk settingan dari networknya kita bisa lihat ya untuk status di network information mungkin kita lihat dulu di one ini masih seperti ini dan settingannya itu ada DHCP ID sudah ada ini ini sebetulnya sudah ada settingan teman-teman mungkin bagaimana sih cara settingnya untuk cara settingnya itu kita bisa lihat di menu network ya ini melihat statusnya yang tadi ya statusnya ini masih belum terkoneksi kita bisa lihat di menu network nah di menu network ini teman-teman bisa lihat untuk ada settingan connection 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 nah disini kita lakukan settingan untuk one nya ya koneksi internet ini sudah ada settingan teman-teman nah nah ini bentuk settingan yang sudah ada ini dalam bentuk DHCP mungkin saya hapus dulu teman-teman jadi biar teman-teman tahu jadi kalau kondisi dihapus seperti ini kalau kita lihat statusnya itu di network itu itu tidak ada apapun ya jadi kosong jadi cara settingnya memang hampir mirip dengan ONU sebelumnya ini ya yang pernah saya tunjukkan ke teman-teman ya CT46 kosong kalau nggak salah jadi sama jadi teman-teman tinggal create ya one connection nah ini tipe ya tipe dari koneksinya apa dulu ya atau KPPOE atau kastatik DCP atau Bridge nah kalau saya kebetulan sih menggunakan DCP jadi saya setting ke DCP ketemu teman-teman menggunakan VLAN silahkan isi VLAN ID nya kalau tidak menggunakan VLAN juga tidak perlu diisi ya terus service listnya service list ini sendiri bisa pilih yang internet terutama ya jadi tr069 internet boleh atau yang internet aja juga bisa ya ini sudah seperti ini jadi silahkan kalau mau menambahkan VLAN tambahkan VLAN ID nya kalau tidak perlu pakai VLAN juga nggak apa-apa ya tergantung dari settingan di router mikrotik teman-teman semua nah misalkan saya nggak pakai VLAN seperti ini ya teman-teman kemudian ke saya create ya create sini oke sudah di create nah kalau sudah di create berarti di sini nanti ada satu settingannya satu settingan dan nanti teman-teman bisa lihat di statusnya nah lihat status ya di network connection information nya nah nanti di sini kalau servernya memberikan IP dia akan mendapatkan IP address dan akan terkoneksi teman-teman biasanya sih memang tidak langsung ya biasanya minta di reboot dulu ya reboot terlebih dahulu ke administration ya kemudian system management baru kita reboot lebih dahulu jadi router ini enak temen-temen ya artinya tidak perlu ada setting untuk remote itu sudah otomatis ya jadi sudah otomatis bisa di remote ya jadi sudah otomatis bisa di remote ini teman-teman enggak enggak perlu lagi meng-setting remotenya mencetting pingnya ini sudah otomatis semua ya terus sebenarnya ada ada pilihan sih ada pilihan untuk apakah digunakan untuk iPhone ataupun digunakan nanti kita lihat nah ada settingannya ini kan tadi reboot teman-teman jadi kita harus koneksikan kembali ke router yang tadi karena botanya sedang reboot kita lihat dulu ya nanti kita koneksikan kembali ke router gm220 nya tadi di koneksikan kembali Hai sebelum belum mau tersambung kalau dia sudah mendapatkan internet berarti nanti akan terhubung ini sudah tersambung berarti sudah mendapatkan koneksi internet teman-teman ya Sorry cipet Oh ini masih tanda seru sih masih tanda seru Oh ini kebetulan ada settingan hotspot jadi saya harus login dulu deh nggak apa-apa ya ini masih ada setiap poti mikrotik saya jadi ini sementara saya login dulu ya login sudah membuatnya sudah terkoneksi internet aja dulu ya teman-teman ini sudah terkoneksi dengan internet yang tersambung ya berarti sudah terjadi jadi adanya suatu settingan ya teman-teman ya jadi kalau kita lihat di sini Hai minta login kembali sama passwordnya hai 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 Nah jadi sekarang ini seharusnya sudah mendapatkan HP address nah ini lihat sudah ada HP address untuk internetnya ini sebenarnya sudah menggunakan DHCP Oke dan mungkin ada settingan yang teman-teman pengen tahu kalau misalkan untuk settingan iphone nya dimana jadi untuk pilihan mode dari eksponnya ini apakah on mode iphone atau giphone tadi ada di teman-teman di sistem manajemen kemudian di menu pon mode suite nah disini teman-teman kalau kalau di awal auto jadi sebenarnya auto juga nggak ada masalah sih saya juga auto saja ya takutnya nanti kan diganti dengan giphone ya misalkan kalau sekarang kita pakai iphone ini ada pilihan giphone atau iphone teman-teman silahkan pilih yang mana ya kalau saya sih biasanya auto saja sih ya jadi suatu saat kalau misalkan mau diganti ke giphone enggak perlu lagi nyeting ya gitu oke yang jadi kalau mau dipatengkan sih ya enggak papa juga misalkan mau pilih iphone leh ya ini tinggal disabit Oke seperti itu teman-teman ini untuk pilihan mode sweetnya tapi kalau misalkan enggak si setting auto juga enggak masalah sih untuk sementara ini saya pakai tidak ada lebih bermasalah ya oke Hai mungkin itu saja teman-teman ya di untuk yang lain-lain tingkat lanjut ini teman-teman juga bisa atur lagi ya untuk koneksi koneksi internet misalkan seperti ini ya teman-teman mau Bridge kemana-kemana ini bisa diatur juga untuk potbinding misalkan ini untuk internet hanya digunakan untuk potbindingnya hanya untuk lan satu ya lan dua dan SS1 misalkan dan teman-teman juga bisa atur Bridge ya misalkan teman-teman bikin koneksi lain ya misalkan bikin koneksi lain modenya itu modu Bridge nah seperti ini ya jadi misalkan bikin mode Bridge ininya pilihannya order aja ya order ini bisa diberikan dengan apa harus bisa ditentukan misalkan teman-teman bikin SS2 dan nanti di Bridge dengan lan 4 atau lan 3 nah ini otomatis nanti akan ada satu koneksi khusus untuk Bridge ya bisa dimanfaatkan untuk hotspot nantinya ya jadi misalkan teman-teman jadi nanti lan 3 lan 4 dan SS2 itu bisa digunakan untuk hotspot jadi bisa ada dua koneksi teman-teman jadi ini ini Bridge jadi disininya nanti di statusnya itu ada dua koneksi kedua network gimana satu untuk DCP yang sepertinya beri kalau tidak kelihatan di sini ya teman-teman jadi yang Bridge itu tidak kelihatan yang terlihat hanya di setting yang saja ya jadi kalau yang Bridge itu itu tadi tambahan misalkan teman-teman untuk setting hotspotnya yang order ini ya order ini berarti nanti SSCD2 temen-temen setting ya settingan SSCD2 itu ada di network ya network kemudian WLAN radio nah WLAN radio ini untuk setting apakah di enable atau tidak ya wirelessnya kalau di ini ada enable ya ada tidak ini kalau misalkan kita nggak pakai Wifi nya kalau pakai tetap dibiarkan saja misalkan bandwidthnya mau disetting setting bandwidthnya berapa heads yang misalkan kita pilih yang 20 juga boleh ya kita puluh bandwidthnya yang 20 misalkan silakan di di submit ya kalau misalkan mau disetting seperti itu untuk SSCD2 disini settingannya teman-teman ya tinggal diganti ini SSCD2 mau diganti apa ya kemudian untuk passwordnya di security security nya tinggal diganti mau diganti apa ya oke teman-teman jadi itu bagaimana cara setting untuk konti atau ONU EXPON GEM 220S ini kebetulan keluaran dari GGC link ya Hai baik teman-teman mungkin itu saja yang bisa saya tunjukkan pada kesempatan kali ini ya kepada teman-teman teman-teman semua semoga bermanfaat memaaf abu jadah kekurangan itu saja saya tutup terima kasih berjumpa lagi di next video selamat menikmati selamat menikmati terima kasih